Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purno Monted Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sising Chi Season 5 Episode 12 ya guys Dan karena animasinya masih belum tayang, kita bikin spoilernya dulu ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, Bixutong CS kini telah berkumpul dengan Shouyu dan Bailang serta Yihu Dan di saat mereka sedang beristirahat setelah mereka berhasil mengalahkan Budong Lalu kini datanglah dua orang utusan surga bayangan yang berniat akan mengambil sang sutra abadi Jelas saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Bixutong Dan pertempuran pun pecah Dimana saat ini si Mumi tanpa basa basi langsung menyerang Bixutong Bixutong pun merasa kalau serangan dari si Mumi itu tidak asing Bixutong merasa kalau si Mumi itu punya dendam kepadanya Dan mak celang Dengan cepat si Wucing pun segera datang dan langsung menebas si Mumi Tapi tampaknya tubuh Mumi itu kebal Dan pedang Wucing sama sekali tak bisa melukainya Mumi pun segera balas menyerang Wucing dengan pukulan-pukulannya Wucing pun sekuat tenaga segera berusaha untuk menghindarinya Wucing pun kini sangat terkejut dengan tubuh Mumi Yang mempunyai lapisan kulit yang sangat tebal Dimana pedang dan tobak biasa tak akan bisa melukainya Dan kini Mumi pun melesat untuk merenggut Xiaoyu Jelas hal itu membuat Xiaoyu jadi ketakutan Dan mak doar Tiba-tiba saja Bailang pun datang dan langsung menendang kepala Mumi dan berkata Jika kau mau melukai Xiaoyu Maka lewati dulu mayatku Akan tetapi tampaknya Mumi itu malah senang dengan kedatangan Bailang Dan ia pun langsung balik menyerang Bailang dengan kedua telapaknya Bailang pun dengan cepat melompat dan ia pun jadi terkejut ketika dia tahu kalau Mumi itu mengenalnya Hingga akhirnya dari perkataan Mumi itu Bailang pun kini ingat kalau ternyata Mumi itu adalah om jinggang dengan tunggangan anjing yang dulu pernah menyerangnya Dimana dulu jinggang itu telah mati terbakar Dan kini ia bertekad untuk balas dendam kepada Bailang dan Biksu Tong Jelas hal itu membuat Biksu Tong pun sangat terkejut karena bisa-bisanya jinggang jahat ini ternyata masih hidup Si Mumi pun kini berteriak dengan sangat keras meluapkan emosinya Seketika keluar aura jiwa gelap yang kuat Dan dia kali ini benar-benar akan membunuh Bailang dan Biksu Tong Bailang yang ketakutan pun segera meminta maaf kepada Mumi agar diampuni Tapi Mumi yang murka pun kini segera melesat ke arah Bailang dan Mak Puak Dengan sangat keras ia menabok wajah Bailang hingga terlempar dan menabrak dinding disitu Biksu Tong pun disitu menilai kalau jinggang Mumi ini jauh lebih kuat daripada dulu Karena mungkin dia memiliki jiwa asli yang jahat Dan kini menjadi terkutuk dan kekuatan aslinya pun bisa keluar seperti ini Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun kini dikejutkan sesuatu karena saat ini Biksu Tong melihat mantra-mantra yang saat ini melayang di udara Biksu Tong pun jadi bertanya-tanya siapa yang melakukannya Dan saat Biksu Tong melihat kalau saat ini Tian Man Sing sedang umi-umi mengucapkan sesuatu Seketika Biksu Tong pun menyuruh semuanya untuk waspada Dan benar saja kini dari mantra-mantra itu keluar beberapa arwah mati prajurit Tengkora yang kini hidup kembali Man Sing pun segera menyuruh pasukan prajurit Tengkora untuk menyerbu Biksu Tong Pasukan prajurit Tengkora pun kini segera menyerang Biksu Tong dan Wuching dari berbagai arah Biksu Tong pun sangat terkejut dengan kecepatan pedang satria arwah ini Sementara Wuching pun menilai kalau arwah yang dipanggil oleh Tian Man Sing ini semuanya adalah kesatria yang terlatih Sehingga Wuching sadar kalau Tian Man Sing benar-benar dewa asli Dan kini pasukan satria arwah pun juga mulai menyerang Aoswe Jelas Aoswe pun jadi kelimpungan dan berusaha menghindari tebasan-tebasan mereka Karena saat ini Aoswe masih terluka dan belum bisa untuk melawan Sedangkan Yi Hu yang melihat kekacauan itu pun juga sangat kesal Karena ia juga masih terluka dan tentunya belum mampu untuk melawan mereka Xiaoyu pun segera menyuruh Yi Hu untuk berbaring saja Karena ia yakin semua dapat diselesaikan oleh yang lain Dan tiba-tiba saja kini muncul satu kesatria arwah yang akan menyerang Xiaoyu Dan Madawak Untung saja Biksu Tong cepat datang dan langsung memukul Tengkora itu hingga kepalanya hancur Akan tetapi kini terlihat Tian Man Sing pun terus umi-umi lebih cepat lagi mengucapkan mantra Seketika kepala kesatria arwah yang hancur pun dengan cepat bisa pulih seperti sedia kalah Dan balik menyerang Biksu Tong dengan pedangnya Dan mak Untung saja Biksu Tong dapat segera merapatkan tangannya untuk menahan tebasan dari kesatria arwah Dan sambil masih menahan tebasan pedang Disitu Biksu Tong mulai menyadari kalau para kesatria ini tak bisa dikalahkan Dan sepertinya mantra ini hanya dapat dibatalkan dengan mengalahkan sumbernya yaitu Tian Man Sing Beralih kepada Bailang Yang kini terlihat dia dengan susah payah berusaha untuk menghindari serangan demi serangan dari Jingkang Mumi Bailang pun kini tak mau untuk mengalah terus Ia pun memutuskan untuk melakukan serangan balik Dan jiwa naga api Seketika kini keluarlah jiwa naga api kakak Saw yang dengan cepat menyambar Jingkang Mumi Jingkang Mumi pun sangat kaget dengan serangan Bailang Tapi ia pun berusaha sekuat tenaga untuk menahannya Walaupun ia merasakan kepanasan dari api Bailang Rasa panas itu kini mengingatkannya pada saat dulu saat ia terbakar Ia pun lalu diperban layaknya seorang Mumi dan dirawat oleh General Timur Tapi dia merasa tak terima Karena tetap saja saat itu dia tak akan bisa pulih lagi Hingga suatu hari arwah kegelapan pun menghampirinya Dan memberikan kekuatan yang kebal dengan api Dan makduar Jingkang Mumi pun kini segera mengempaskan api naga dari Bailang Membuat Bailang pun kini terlempar Dan tanpa pikir panjang Jingkang Mumi pun dengan cepat melesat dan langsung mencengkeram kepala Bailang Dan menggedorkannya ke tanah dengan sangat keras Biksu Tong pun jadi khawatir dengan kondisi Bailang yang kini benar-benar terpepet Dengan penuh amarah Jingkang Mumi pun kini lanjut memukili Bailang dengan membabi buta Bailang pun hanya bisa pasrah dan tak bisa berkutik Dan jingkang Mumi pun kini ancang-ancang untuk melakukan pukulan fatality kepada Bailang Dan Iya maktang Tak disangka pukulan keras dari jingkang Mumi kini ditangkis oleh senjata garpu besi Dan bisa ditebak kan itu siapa? Ya benar Itu adalah si babi tua Patkai Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman cukup sampai disini dulu ya spoilernya Satu-satu anggota Biksu Tong kini telah berkumpul Dan kali ini tinggal Sun Wukong aja guys Jadi sebentar lagi Wukong akan segera muncul di hadapan kalian Bisa jadi di episode 12 ini atau kalau belum muncul berarti episode 13 ya guys Oke terima kasih ya sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb